Sementara itu permintaan jasa rental mobil di Balikpapan, Kelimantan Timur meningkat drastis jelang upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN. Melonjaknya permintaan berdampak kepada meroketnya harga sewa mobil bahkan hingga 100%. Jelang upacara HUD ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN membuat pengusaha jasa rental mobil di Balikpapan mendadak ketiban rejeki. Tapi diperkirakan seluruh unit mobil rental yang tersedia sudah terpesan 100%. Tingginya permintaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan sudah terjadi sejak akhir bulan Juli 2024 lalu. Tak pelat tingginya permintaan berdampak pada meroketnya harga sewa mobil hingga 100% dibanding hari biasanya. Sementara pemesan rental mobil berasal dari berbagai kalangan, yakni Sekretariat Presiden, Lembaga Kementerian, dan pihak swasta. Kebutuhan unit sangat pesat ya. Apalagi karena sekarang menjelang acara 17 Agustusan, unit-unit kami itu rata-rata dari total unit 90% sudah terboking semua untuk acara 17 Agustusan. Seiring pelonjaknya permintaan, para pengusaha jasa rental mobil di Kota Balikpapan bisa meraum omset hingga ratusan juta rupiah per hari. Dari Balikpapan, Kelimatan Timur, Mukmin Aziz, AI News melaporkan.